Bulan Oktober ini Xiaomi kembali membuat gebrakan di pasar smartphone global dengan meluncurkan beberapa model terbaru yang sangat dinanti Dikenal karena inovasinya yang berkelanjutan dan harga yang kompetitif, Xiaomi tidak mengecewakan para penggemarnya tahun ini Berikut adalah daftar lengkap smartphone terbaru dari Xiaomi lengkap dengan spesifikasi dan harga Yang pertama ada Redmi Note 13 Series Pada varian 4G dan 5G, HP Redmi Note 13 biasa menggunakan layar AMOLED berukuran 6,67 inci Dengan refresh rate 120Hz dan dilindungi oleh Gorilla Glass 5 Redmi Note 13 biasa ini dilengkapi dengan chipset Dimensity 6080 untuk varian 5G dan Snapdragon 685 untuk varian 4G Keduanya hadir dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB Baik Redmi Note 13 5G maupun 4G keduanya memiliki kamera utama 108MP Namun varian 4G dilengkapi dengan lensa Ultra Wide sementara varian 5G tidak memiliki fitur tersebut Baterai kedua HP ini memakai 5000mAh dengan fast charging 33W Sekarang kita bahas versi Pro kedua varian Redmi Note 13 Pro baik 4G maupun 5G hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci refresh rate 120Hz menjamin transisi layar yang mulus Sangat cocok untuk gaming dan streaming video Dilengkapi dengan Gorilla Glass 5 layar ini tidak hanya indah tetapi juga tahan lama Pada varian 4G Redmi Note 13 Pro menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra sementara varian 5G ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 2 Salah satu fitur unggulan dari Redmi Note 13 Pro adalah kamera utamanya yang beresolusi 200MP disertai dengan lensa Ultra Wide 8MP yang memperluas kemungkinan fotografi Kamera selfie 16MP memastikan bahwa setiap swafoto kalian terlihat jernih dan detail Dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh kedua varian Redmi Note 13 Pro ini menjanjikan daya tahan baterai yang luar biasa Ditambah lagi teknologi fast charging 67W memungkinkan pengisian cepat Redmi Note 13 Pro hadir dengan layar OLED curve 6,67 inci yang menawarkan pengalaman visual yang immersive refresh rate 120Hz Di jantung dari Redmi Note 13 Pro terdapat prosesor media Tech Dimensity 7000 200 Ultra fabrikasi 4nm yang menyediakan kinerja yang kuat dan efisien Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 12GB atau 16GB Redmi Note 13 Pro Plus dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang menakjubkan yang terdiri dari sensor utama 200MP lensa Ultra Wide 8MP dan sensor kedalaman 2MP Kamera depan 16MP juga menjanjikan selfie yang berkualitas ideal untuk penggemar fotografi dan pengguna media sosial Smartphone ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000mAh fitur pengisian cepat 120W Yang kedua ada Poco M6 Pro Poco M6 Pro memiliki layar AMOLED Berukuran besar 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz ponsel ini menawarkan transisi layar yang sangat halus cocok untuk gaming dan menonton video Resolusi tinggi layarnya juga menjamin ketajaman dan kejernihan gambar yang luar biasa Di bawah Poco M6 Pro ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultra ini adalah pilihan yang sangat baik untuk smartphone kelas menengah memberikan keseimbangan antara efisiensi daya dan performa Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB Salah satu fitur unggulan Poco M6 Pro adalah sistem kamera belakang triple-nya yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultrawide 8MP, dan sensor makro 2MP Kamera depannya beresolusi 16MP yang menjanjikan selfie berkualitas tinggi dengan detail yang jelas Poco M6 Pro dibekali baterai berkapasitas besar 5000mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 67W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Poco X 6 Series Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G sama-sama menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci Layarnya memiliki resolusi yang sama yaitu 1,5K dengan refresh rate 120Hz Dari segi fotografi, keduanya dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama masing-masing Kamera utama 64MP dengan OIS kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Di bagian depan tersedia kamera selfie 16MP Perbedaan mencolok antara Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G adalah chipset yang digunakan Poco X 6 5G dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 Sedangkan Poco X 6 Pro 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra Poco X 6 5G menjalankan sistem operasi Android 13 dan MIUI 14 untuk Poco Sementara Poco X 6 Pro 5G menjadi HP pertama di Indonesia yang menjalankan HyperOS Untuk Poco X 6 5G hanya tersedia dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256GB Sementara itu Poco X 6 Pro 5G hadir dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 512GB Untuk masalah baterai, kedua hape ini memakai baterai 5000mAh dan fast charging 67W Berikut ini adalah kedua harga dan spesifikasi hape tersebut Yang keempat ada Poco M6 Berbekal layar IPS LCD berukuran 6,79 inci ponsel ini Menawarkan pengalaman visual yang memuaskan dengan refresh rate 90Hz Di bawah cupnya Poco M6 didukung oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra Berkat konfigurasi RAM 8GB dengan memori internal yang tersedia dalam 2 pilihan 128GB dan 256GB Kamera utamanya adalah sensor 108MP disertai dengan kamera 2MP yang membantu dalam pengambilan foto bokeh atau efek blur Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 13MP yang menawarkan hasil gambar yang jernih dan natural Poco M6 juga dibekali baterai berkapasitas besar 5000mAh ditambah lagi dengan dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Redmi 14C Redmi 14C hadir dengan layar IPS LCD berukuran besar 6,88 inci yang mendukung refresh rate 120Hz Memberikan pengalaman visual yang mulus dan detail Di bawah cupnya Redmi 14C ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G81 Ultra Yang dibuat dengan teknologi 12nm berkat dukungan RAM 6GB atau 8GB Redmi 14C menawarkan 2 varian memori internal yaitu 128GB dan 256GB Memberikan banyak ruang untuk menyimpan aplikasi foto video dan data lainnya Dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang utama adalah 50MP kamera Kedua adalah sensor kedalaman 0,08MP Untuk selfie terdapat kamera depan 13MP yang cukup mumpuni Kapasitas baterai 5160mAh dukungan pengisian cepat 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keenam ada Redmi 13 Redmi 13 dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,79 inci FHD Plus yang mendukung refresh rate 90Hz Smartphone ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra Fabrikasi 12nm yang menawarkan kinerja cukup baik untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking Redmi 13 hadir dengan 2 varian memori 6GB RAM Dengan penyimpanan internal 128GB dan 8GB RAM Dengan penyimpanan internal 256GB Redmi 13 mengusung kamera utama 108MB selain itu Terdapat juga sensor kedalaman 2MP untuk efek bokeh yang lebih baik Namun kekurangan utama pada sektor kamera adalah absennya lensa ultrawide untuk selfie Dan panggilan video terdapat kamera depan 13MP yang menghasilkan gambar cukup baik Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5030mAh fitur pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Poco F6 Poco F6 dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120Hz Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 fabrikasi 4nm tersedia dalam 2 varian RAM Yakni 8GB dan 12GB Untuk penyimpanan Poco F6 menawarkan 2 pilihan yakni 256GB dan 512GB Di bagian kamera Poco F6 dilengkapi dengan setup kamera belakang ganda yang terdiri Dari sensor utama 50MP dan lensa ultrawide 8MP Kamera depan 20MP juga sangat kompeten untuk selfie dan panggilan video Menghasilkan gambar yang jernih dan tajam Salah satu keunggulan Poco F6 adalah baterainya yang besar berkapasitas 5000mAh Dukungan pengisian cepat 90W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Redmi Note 14 Pro 5G Series Kedua model Redmi Note 14 Pro Series menampilkan layar OLED Curve 6,67 inci Yang menawarkan pengalaman visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz Redmi Note 14 Pro 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra Sementara Note 14 Pro Plus 5G menggunakan Snapdragon 7S Gen 3 Seri ini hadir dengan pilihan memori internal yang luas 256GB atau 512GB dan RAM besar 12GB atau 16GB Pada Redmi Note 14 Pro 5G terdapat konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari 50MP utama, 8MP ultrawide dan 2MP sensor kedalaman Sementara itu Note 14 Pro Plus 5G mengambil langkah lebih jauh dengan menambahkan lensa telephoto 50MP Kedua varian menawarkan kamera selfie 20MP yang cemerlang untuk self-portraits dan video call Redmi Note 14 Pro 5G dilengkapi baterai 5500mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W Sedangkan Note 14 Pro Plus 5G memiliki baterai yang lebih besar 6200mAh dengan kemampuan pengisian super cepat 90W Berikut ini kedua spesifikasi HP tersebut Yang kesembilan ada Redmi Note 14 Redmi Note 14 5G hadir dengan layar OLED FHD Plus 6,67 inci yang menampilkan desain flat modern dengan refresh rate 120Hz yang responsif Tingkat kecerahan yang maksimal mencapai 2100 nits memastikan bahwa layar tetap jelas dan mudah dilihat bahkan di bawah sinar matahari yang terik Diteragai oleh chipset MediaTek Dimensity 7000 25 Ultra yang dibangun pada proses 4nm oleh TSMC Redmi Note 14 5G menawarkan kinerja yang efisien dan cepat Dengan pilihan RAM 6GB, 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB Smartphone ini siap menangani tugas multitasking dengan lancar serta menyimpan sejumlah besar data tanpa kesulitan Pada sektor fotografi Redmi Note 14 5G dilengkapi dengan kamera utama 50MP Sony LYT600 yang memiliki OIS camera makro 2MP Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 16MP yang menangkap detail wajah dengan baik Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5110 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Yang ke 10 ada Xiaomi 14T Series Kedua model ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate hingga 144Hz Memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam Seri ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity terbaru Xiaomi 14T menggunakan Dimensity 8300 Ultra berproses 4nm Sedangkan versi Pro diperkuat oleh Dimensity 9300 Plus Keduanya hadir dengan pilihan memori internal yang besar mencapai 256GB atau 512GB serta RAM 12GB yang memastikan kinerja multitasking yang lancar Kedua model menampilkan konfigurasi kamera belakang triple dengan sensor utama 50MP ditambah 50MP lensa telephoto dan 12MP ultrawide Kamera depan 32MP juga siap mengabadikan selfie yang jernih dan detail Seri ini juga didukung oleh baterai besar 5000 mAh Dengan versi standar menawarkan pengisian cepat 90W dan versi Pro 120W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesebelas ada Xiaomi Mix Flip Smartphone ini dilengkapi dengan layar foldable LTPO AMOLED berukuran 6,86 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Di bawah cupnya Xiaomi Mix Flip dipersenjatai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 memori internal yang tersedia dalam pilihan 256GB, 512GB dan 1TB Bersama dengan RAM 12GB atau 16GB Dengan dua sensor 50MP yang masing-masing berfungsi sebagai lensa utama dan telephoto kamera depan 32MP Kapasitas baterai 4780 mAh fitur pengisian cepat 67W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Terakhir ada Xiaomi 14 Xiaomi 14 memperkenalkan layar LTPO OLED berukuran 6,36 inci yang menawarkan pengalaman visual yang imersif dengan refresh rate 120Hz Pengguna dapat menikmati transisi layar yang sangat mulus penting bagi penggemar game dan penikmat multimedia Di bawah cupnya Xiaomi 14 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 fabrikasi 4nm Prosesor ini tidak hanya menjamin performa yang cepat dan responsif tetapi juga efisiensi energi Dengan pilihan memori internal 256GB, 512GB hingga 1TB pengguna memiliki banyak ruang untuk menyimpan data dan aplikasi Variasi RAM yang ditawarkan mulai dari 8GB hingga 16GB memastikan bahwa perangkat dapat menangani multitasking dengan lancar Xiaomi 14 mengungguli dalam sektor fotografi dengan konfigurasi 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 50MP Kombinasi ini memungkinkan pengambilan gambar yang tajam dan detail baik dalam kondisi cahaya rendah maupun terang Kamera depan 32MP juga tidak kalah mengesankan menawarkan selfie berkualitas tinggi dan mendukung video call dengan resolusi tinggi Salah satu fitur umbulan adalah baterai berkapasitas 4610 mAh yang mendukung pembunaan intensif sepanjang hari teknologi fast charging 90W